Intro Dalam rangka hari ulang tahun SESKOAT ke-72, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT berikan santunan kepada ratusan anak yatim dan disabilitas di Masjid SESKOAT Bandung. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian SESKOAT terhadap masyarakat khususnya anak-anak yatim dan disabilitas di sejumlah panti asuhan di Kota Bandung. Ratusan anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Bandung serta anak-anak disabilitas mendapat santunan dari Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT di Masjid SESKOAT Bandung. Santunan berupa sembako dan uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Komandan SESKOAT Majen TNI 1 Ketut Duara. Bagi-bagi sembako dan uang tunai ini dalam rangka HUT SESKOAT ke-72, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT sebagai bentuk kepedulian SESKOAT untuk membantu kesulitan masyarakat untuk berbagi rezeki dengan anak-anak yatim dan disabilitas. Dari sini, gimana? Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari hari ulang tahun ke-72 SESKOAT. Berupa bakti sosial, khususnya sekaligus disanakan dengan bentuk jumat berkah untuk memberikan banyak sosial berupa sembako daripada 300 orang hari ini dan berbagi dua, 150 yang disanakan di dalam nanti ada 150 yang di empat panti asuhan. Komandan SESKOAT Majen TNI 1 Ketut Duara berharap kegiatan berbagi ini dapat meringankan beban masyarakat terutama bagi anak-anak yatim dan disabilitas di kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.